selamat pagi anak-anak selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi hari ini kita akan belajar Al-Quran pembelajaran 8 yaitu tentang surat Al-Ma'un memahami surat Al-Ma'un bisa melafalkan surat Al-Ma'un dengan benar dan menghafal sesuai dengan makhruz-makhruz yang ada ini adalah surat Al-Ma'un jadi surat Al-Ma'un ini ada 7 ayat ini kalian bisa melihat pada pembelajaran ini nah surat Al-Ma'un ini adalah surat yang menjelaskan yaitu orang yang mendustakan agama jadi surat Al-Ma'un ini di dalamnya menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan agama nah diantaranya adalah menghardik anak yatim ini juga mendustakan agama jadi menghardik anak yatim itu salah satu tergolong pendusta agama nah anak-anak tahu anak yatim itu anak yatim adalah anak yang sudah ditinggal mati oleh ayahnya jadi orang yang tidak anak yang tidak punya ayah namanya anak yatim nah anak yatim ini harus kita sayangi anak yatim ini juga harus kita kasih kita santuni orang yang menyayangi orang yang menyayangi menyantuni anak yatim nanti oleh Allah akan dimasukkan surga ya jadi kalian harus sayang kepada anak yatim nah surat Al-Ma'un ini adalah surat yang ke-107 ada 7 ayat termasuk surat makiyah diturunkan di kota Mekah Al-Ma'un sendiri artinya adalah barang-barang yang berguna nah nama surat Al-Ma'un ini diambil dari ayat yang terakhir kita lanjut nah surat Al-Ma'un ini dinamakan juga dengan surat Al-Addin kata Ad-din diambil dari ayat yang pertama surat Al-Ma'un dinamakan juga surat Al-Yatim kata Al-Yatim diambil dari ayat yang kedua ini bacaan surat Al-Ma'un ya coba diperhatikan Bismillahirrahmanirrahim nameirrahim ar-aytalladzi yukadzibu pittin fadhalikaladzi yadu'ul yatim wala yakubu ala tu'amil miskin Fawailulilmusollin Alladhinahum ansolatihim sahun Alladhinahum yura'un Wayamna'unal ma'un Ini adalah bunyi surat al-ma'un ayat 1 sampai dengan ayat 7 Nanti dibaca berulang-ulang ya Supaya kamu hafal Nah, jadi ini adalah pembelajaran pada pagi hari ini Ya, dipelajari Dilafalkan dengan lafal yang benar Dan nanti tugasnya anak-anak adalah menghafal surat al-ma'un ayat 1 sampai dengan 7 Mudah-mudahan anak-anak nanti bisa belajar dengan lancar Bisa belajar dengan makrot-makrot yang benar Nah, mungkin pembelajaran pada pagi hari ini Ibu cukupi sekian Jangan lupa jaga kesehatan Terus Tetap semangat Belajar dengan tekun Dikurangi bermainnya Jangan lupa Jangan lupa patuh pada orang tua Patuh pada ibu guru Tidak boleh bangunnya siang-siang Bangunnya harus pagi Jangan lupa sholat subuh Sholat subuh tidak boleh ditinggal Marilah kita baca doa akhir belajar Kita ucapkan dengan Alhamdulillahirrabbilalamin Doa mulai A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wal'asur Innal insana lafi khusrin illa Illal ladzina amanu Wa'amilu sholihati Watawasawu bilhaqi Watawasawu bissober Bismillahirrohim Tawakal tu'ala Allah La hawla wa la quwata illa Billahi al-alihi al-azim Walhamdulillahirrobbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh